Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Amrin Eh apa kabar hari ini aku mau bikin nasi liwet nasi liwet Iya ya sin nasi liwet seadanya nih guys karena disini kan emang aku enggak ada bawang merah nih kebetulan bener-bener enggak ada bawang merah tadi lupa juga beli jadi kita pakai bawang bumba ya kita lihat bagaimana hasilnya cuma kalau untuk serai daun salam daun jeruk itu ada guys itu harta karun aku yang persimpan di dalam freezer Oke sama santan itu udah ada semua Alhamdulillah jadi hari ini kita mau nyoba bikin nasi liwet sebenarnya lebih kayak kayak nasi uduk ya karena aku enggak pakai terinya nah ini tadi aku udah numis ini guys bawang bombay bawang putih serai daun salam sama daun jeruk gitu ini aku sengaja aku tumis tadi supaya wanginya lebih keluar sih aku suka yang ditumis dulu gitu ke apa namanya dibandingkan dengan yang langsung dicemplung mau cembrungin ke rice cooker gitu cuman it's up to you guys terserah kalian aku tinggal tinggal mau masukin si ini nih si santan kita masukin ke sini Oke ini iya nih kita masukin santannya rada banyak kan nggak papa guys udah segini cukup ini sekarang kita kasih garam sama lada ini garam sama ladanya udah udah kecampur Btw terus mau aku kasih penyedap sedikit aja aja tinggal kita tinggal kita bismillah mudah-mudahan udah aku masukin nih ke dalam sini guys tinggal tunggu saja abis itu kita mau makan jadi guys ini rencananya aku mau bikin tumis buncis sama tempe gitu guys untuk pelengkap nasi yang tadi udah aku bikin nah ini tempenya mau aku goreng dulu supaya tidak gampang hancur aku bikinnya sedikit aja karena ini bakalan dikonsumsi buat aku kalau misalnya Yasin mau juga Yasin boleh kalau Mada mau juga ya udah makan gitu karena aku takutnya pada nggak suka gitu jadi aku bikinnya dikit dulu guys Oke Mari kita masukkan pertempean ini kita goreng dulu goreng dulu goreng dulu sampai dari bumbunya aku bikin yang simple-simple aja guys cuman nanti pakai biasanya aku pakai bawang merah bawang putih udah si cabe biasanya tuh itu karena disini aku nggak makan pedas barang cabe juga sih ya ya cabenya udah habis jadi aku nggak pakai cabe supaya Yasin juga bisa makan nah ini aku mau ngiris-ngiris bawang bombay guys lihat bawang bombaynya mini-mini lucu banget sekarang kita tiris dulu bawang bombaynya lucu sekali ini mini sekali ukurannya kita iris-iris biasanya aku pakenya bawang merah guys cuman karena eh curut cuman karena disini aku belum nemu bawang merah adanya bawang bombay merah sih biasanya aku pakai itu tuh untuk mengganti rasanya hampir sama jadi aku pakai bawang bombay saja sekarang aku mau potong daun bawang aku mau bikin telur dadar guys telur dadar simple aja gitu sekarang kita rajang ini guys kita kasih daun bawang pure garam sama lada kalau coklat pas kita mau tuang telurnya ini sengaja tadi aku bikin tiga ya supaya ntar aku bisa bikinin lagi kalau mau gitu kalau misalnya pada mau kalau misalnya suamiku mau tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa ntar malam aku bisa makan gitu oke ini sekarang aku mau masak bawang bombaynya dulu nah ini guys tadi udah aku masukkan bawang putih sama terasi ini di pasang-osang dulu sampai matang tempe masuk hmm tuh lukisnya masuk hmm kita kasih air hmm 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 oh sorry sedikit aja sama kecap manis pake kecap bangu guys eh kebalik ya waw 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 ini tadi Btw minyaknya itu kan tadi aku kasih garam ya buat ngegoreng si kempe pempek jadi aku takut keasinan makanya ini aku mau coba dulu nih sebelum aku belum aku masukin yang lainnya pasti penyedap sedikit aja dah tinggal diaduk halo guys itu udah jadi nih buat aku sangatlah nikmat jujur ini aku baru makan ini lagi terakhir makan kayak begini di Indonesia ya Iya enggak baru bikin lagi nih nah ini tuh ini kan aku tadi sengaja nggak bikin pedes ya supaya terhiasin makan terpunyai makan mau aku rada lembekin lagi deh supaya dia suka nah nih lu tinggal aku pakai sambal aja mantap nah nih baru lengkap guys ini aku pakai sambal terasi pakai telur dadar sama pakai tumis buncis tempe ya Allah let's go kita santan panas-panas ya kan pakai nasinya nasi liwutan Waduh mantep takutnya guys enaknya 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 enak hai ya mau menyunggu Hai gimana telepon Uti nanti kita telepon Uti ini yasin makan dulu yasin makan pakai bu tumis buncis tempe sama telur dadar nih Om Tante Iya itu namanya apa tuh bak mandi itu namanya bak mandi kecil bismillahirrahmanirrahim itu bak mandi kecil sayang yasin makan sama ibu ya enak ya makannya di dapur dia maunya begini Enak ya Alhamdulillah karyafin ya suka akan pakai buncis atau telur dadar Hai Nenek karyafin ngasih ini apa-apa di pucuk berat kunyi mantap nah guys tadi aku udah bikin isian ini bikin isian pastel berembun berembun udah bikin isian pastel terus sekarang mau bikin nasi goreng buat yasin dia lagi tidur anaknya lagi tidur sekarang kita bikin nasi goreng dulu ya nah ini guys nasi gorengnya tuh udah jadi Alhamdulillah gak perlu dikasih apa-apa lagi paling dikasih lada di food nih belum mau kasih lada lupa nah dikasih lada aduk-aduk udah justah ya say kalo gak ada standingnya dulu tripodnya tripodnya patah aduk-aduk 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 nasi goreng juga nah kita ya bom om ini nasi goreng sedep kalo ada minyak wizen enak banget ini udah jadi deh nih nasi goreng buat anak lanakku dan ini nasi goreng buat ibunya oke let's go kita mau makan guys kita makan dulu ini kita makan dulu ya nasi goreng yang mantep banget yang simple tapi enak oh by the way makasih banyak banget ya guys udah selalu setia menunggu konten aku walaupun aku lagi ya kalo bisa dibilang lagi kurang balesemangat untuk nge-vlog by the way ada yang komen di video aku mengenai cara aku berpakaian tapi emang jujur sih guys aku emang orangnya nih untuk masalah berpakaian emang rada kurang gitu dan itu masukan yang sangat bagus sih buat aku gitu makasih banyak banget ya yang udah nyaranin aku ntar insyaallah next time aku akan membenarkan cara berpakaian ku ya mudah-mudahan disini aku akan mendapatkan style yang cocok untuk aku ya makasih atas sarannya aku sehari-hari ini makan full makanan Indonesia guys wah bener-bener nikmat banget bener-bener nikmat baiknya cuma nakan buncis sampai cempes sama telur enggak ada daging-dagingannya sama ini nosi goreng nosi goreng telur aku juga bikin pastel habis ambililah mandap